Kini pembayaran partir tepi jalan dan retribusi sampah di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menggunakan metodi non-tunai atau KRIS. Hal ini tertuang dalam Peraturan Wali Kota No. 34 Tahun 2024 tentang pelimpahan sebagian kewenangan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada camat. Kebijakan tersebut baru saja disosialisasikan kepada camat dan lurah sekota kendari di Aula Samaturu, Kantor Wali Kota, Kamis 17 Oktober 2024. KRIS sebagai metode pembayaran retribusi sampah ini melibatkan pihak Bank Pendapatan Daerah atau BPD atau Bank Sultra. Bank Sultra akan menyiapkan sebuah sistem yang memuat data rumah tinggal di masing-masing kelurahan. Sistem tersebut memungkinkan kelurahan mendata dan melacak warganya baik yang telah membayar maupun yang belum membayar. Selanjutnya, masing-masing rumah tinggal ini akan diberikan bar kode KRIS yang nantinya diletakkan pada dinding rumah. Dengan begitu, masyarakat dapat membayar retribusi sampah secara rutin setiap bulan yang denanya langsung masuk ke rekening kas daerah. Mekanisme KRIS ini kita terapkan dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, kata Kepala Badan Pendapatan Daerah, Bapenda, Kota Kendari, Satria, Damayanti. Selanjutnya, mekanisme pemungutan biaya parkir tepi jalan juga serupa dengan pembayaran retribusi kebersihan. Nantinya, penagih retribusi parkir tepi jalan umumnya dilengkapi dengan bar kode, rompi, ID card, sumpritan, serta karcis. Karcis tetap disediakan sembari mensosialisasikan penggunaan KRIS untuk pembayaran parkir. Tetap kita siapkan karcis untuk pembayaran manual, tapi layanan KRIS kita utamakan, karena itu lebih terjamin terhadap penyimpangan jelas satria. Adapun syarat petugas penagih pajak dan retribusi daerah antara lain, warga keluarhan setempat dibuktikan dengan KTP atau KK. Kemudian berusia minimal 19 tahun sampai dengan 50 tahun, dan melampirkan SKCK dari kepolisian. Jumlah petugasnya disesuaikan dari masing-masing kelurahan, apakah 1 orang, 3 orang, 5 orang, ucap dia. Petugas untuk retribusi pelayanan kebersihan ini bakal mendapatkan intensif dan biaya operasional sebesar 20%. Sedangkan untuk retribusi pelayanan parkir tepi jalan, sebanyak 30% dari total realisasi yang didapatkan. Sementara itu, PJ Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf mendukung kebijakan pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui KRIS. Menurutnya, penggunaan bar kode KRIS tersebut dapat meminimalisir kebocoran pendapatan daerah. Diberlakukan mulai sejak dikeluarkan perwali, tetapi masih dihubungkan tahap sosialisasi supaya masyarakat tidak kaget dengan pembayaran model seperti itu, kata dia. Sekarang kita sudah keluarkan perwali, dan selanjutnya kita harapkan seluruh pembayaran, terutamanya untuk parkir, retribusi, dan pajak pakai KRIS. Tentunya ini kita meminimalisir juga, yang namanya kebocoran-kebocoran pendapatan daerah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.